Oke kembali lagi bersama saya di channel ini dari video ini Kali ini saya ingin menjabarkan mengenai misi Yesus Kristus Jadi manusia atau Isa Almasih tergenapi Terkadang banyak orang sudah mengenal Yesus Dan banyak orang sudah mengenal Isa Almasih Ada sebagian orang yang meyakini Isa Almasih adalah Yesus Ada juga sebagian orang yang memiliki keyakinan Yesus adalah Judas Iskariot dan Isa Almasih itu diselamatkan oleh Tuhan secara utuh Lalu kali ini saya ingin membahas mengenai misi atau tujuan Yesus menjadi Isa Almasih atau menjadi manusia tergenapi Dimana kita semua sudah pada tahu ya Cerita pada mulanya manusia Cerita awal mula manusia Entah agama apa saja Agama Muslim, Kristen, Katolik pun Pasti juga membahas hal ini Awal mula terciptanya manusia Kenapa sih manusia ada di muka bumi ini Dan apakah manusia dengan ada di dunia ini Itu sudah menjadi harapan Tuhan Mari kita bahas Tentunya kita sudah mengetahui cerita tentang Nabi Adam dan Hawa Di dalam keyakinan apa saja Cerita mengenai Adam dan Hawa Dimana Nabi Adam Itu dijiptakan menjadi sosok yang sempurna Kenapa Nabi Adam Dijiptakan menjadi sosok yang sempurna Karena apa Sebelum menciptakan Nabi Adam Tuhan sudah menciptakan malaikat Dan Tuhan sudah menciptakan dunia Dimana malaikat tercipta dari cahaya Sedangkan dunia tercipta dari tanah Dimana Ada sepertiga malaikat yang memberontak kepada Tuhan Sehingga sepertiga malaikat itu diusir dari surga Dan sepertiga malaikat itu dijatuhkan oleh Tuhan ke dunia Ke bumi Jadi bumi adalah istananya para iblis Bumi adalah rumahnya para iblis Karena apa Bumi adalah tempat pembuangan Sepertiga malaikat yang memberontak kepada Tuhan Dibuang dari surga dilemparkan ke bumi Karena apa Para iblis malaikat yang memberontak Mereka memiliki sifat yang amarah Sifat api yang terlalu tinggi Dan Tuhan tidak berkenan hal itu Maka dari itu Tuhan mengusir mereka dari istana surga Lalu Diciptakanlah Adam Adam diciptakan dari tanah Walaupun Adam diciptakan dari tanah Adam juga diselimuti oleh cahaya Dimana dari unsur penciptaannya saja Adam sudah sempurna Lalu ketika Tuhan pun bertanya-tanya Antara malaikat dan Adam Adam mampu menjawab segala pertanyaan Tuhan Sedangkan malaikat hanya bisa mengiakkan apa saja yang diucapkan Tuhan Karena malaikat lebih mengutamakan sifat penghambaannya Daripada segala sifat nafsu Menjawab pertanyaan dengan unsur Membenarkan jawaban itu Itu sama saja dengan keduniawian Hasrat Sedangkan malaikat Dia lebih mengutamakan penghambaannya Jadi Dia mengiakkan segala ucapan Tuhan Sehingga Tuhan sangat berkenan kepada Adam Karena Adam lebih sempurna Dan setelah itu Adam Diletakkan di Firdaus Diletakkan di kerajaan surga Dimana ada suatu taman yang besar Taman yang indah Banyak binatang disitu bisa bicara seperti manusia Dan membuat Adam tidak kesepian Tapi Tuhan Memerintahkan kepada Adam Supaya jangan memakan buah pengetahuan Jangan memakan buah larangan Buah pengetahuan antara yang baik dan yang buruk Yang ada di tengah-tengah taman itu Dan setelah Tuhan menciptakan hawa untuk Adam Lalu Iblis merayu Adam Akhirnya apa? Iblis gagal Adam tidak bisa dirayu Lalu Iblis merayu hawa Akhirnya apa? Karena yang mendapat perintah langsung adalah Adam Hawa tidak tahu Hawa hanya diberitahu oleh si Adam Ternyata Adam Lemah dari hawa Adam kalah dengan hawa Adam menjadi suami takut istri Ketika hawa terbujuk oleh Iblis Mangan buah pengetahuan antara yang buruk dan yang baik Atau seringkali disebut buah kuldi Akhirnya apa? Adam dan hawa mengetahui kebenaran tentang dia Saat mereka memakan buah itu Adam dan hawa dalam posisi telanjang Dan ketika Tuhan Mau menghampiri Adam dan hawa Adam dan hawa malu dan memakai daun Padahal sudah jelas-jelas buah itu dilarang Tapi masih saja dimakan Adam dan hawa berbuat dosa Adam dan hawa bersalah berbuat dosa Bukan masalah buah larangan itu atau buah pengetahuan yang baik dan yang buruk Tapi karena Adam dan hawa melanggar perintah Tuhan Sehingga Adam dan hawa Adam dan hawa dijatuhkan ke bumi Itu mengapa bumi ini adalah tempat Pembuangan bagi manusia Manusia itu rumahnya di surga Dan untuk apa Yesus datang ke alam nyata sebagai Isa al-Masih melakukan penyelamatan bagi umat manusia Untuk menebus dosa yang dilakukan Adam dan hawa Kita semua para manusia ada di dunia ini Karena dosa-dosa dari leluhur kita Yaitu Adam dan hawa Sehingga kita ada di bumi ini Karena kita berdosa Tapi kedatangan Yesus sebagai Isa al-Masih Melakukan penyelamatan Dia menumpahkan darahnya Sebagai penebusan dosa Yang dibuat oleh Adam dan hawa Karena sesuai dengan firman Tuhan Dosa akan mengakibatkan kematian Dosa akan mengakibatkan maut Karena Adam dan hawa melakukan dosa Dia membuat kematian Sehingga Yesus turun menjadi manusia Yesus rela menjadi kematian Yesus rela mematikan dirinya Yesus rela mengorbankan dirinya Demi menyelamatkan manusia-manusia dari dosa Adam dan hawa Walaupun kita ada di dunia karena dosa Adam dan hawa Tapi kita sudah mendapatkan sukacita dari Yesus Atau Isa al-Masih sebagai penyelamatan Sehingga kita layak untuk kembali masuk ke dalam surga Karena dosa utama kita sudah dibayar tunai Sehingga kita hanya memiliki dosa bawaan kita sendiri Maka dari itu kita semua sudah layak masuk ke surga Karena apa? Dosa utama kita sudah dibayar tunai Sah Maka dari itu jangan lupa untuk selalu like dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!